Dari ruang redaksi pemberitaan seputar pare-pare jalan panorama nomor 3 inilah liputan seputar pare-pare Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bergabung pemirsa dalam berita seputar pare-pare peduli Selama beberapa menit ke depan saya Siti Nurutami akan menemani Anda dengan serangkaian berita seputar kota pare-pare dan berikut berita seputar pare-pare peduli selengkapnya Wali kota mengapresiasi penuh pembentukan Dewan Pengawas Notaris di pare-pare Satuan Polisi Pamong Peraja razia pelajar yang bolos saat jam belajar berlangsung Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pare-Pare resmi dilantik Kita awali seputar pare-pare peduli untuk hari ini pemirsa Dengan berita terkait wali kota pare-pare Haji Muhammad Taufan Pawe yang memberikan apresiasi penuh terhadap Dewan Pengawas Atau anggota Majelis Pengawas Notaris Daerah yang telah dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Dan berikut berita selengkapnya Wali kota pare-pare Haji Muhammad Taufan Pawe memberikan apresiasi penuh terhadap Dewan Pengawas Atau anggota Majelis Pengawas Notaris Daerah yang dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Sahabuddin Kilkoda yang berlangsung di kantor imigrasi kelas 2 pare-pare Kamis 31 Maret lalu Dalam acara pelantikan ini, wali kota mengatakan dengan hadirnya Dewan Majelis Pengawas Notaris di pare-pare Para notaris diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik Wali kota juga berharap agar para majelis pengawas yang telah dilantik Mampu melakukan tugasnya dengan profesional dan independen Sehingga para notaris dapat melakukan tugasnya dalam melayani warga secara maksimal Penumpukan sampah menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan Karena proses kimiawi, sampah akan menghasilkan zat-zat kimia yang apabila dihirup manusia sangat membahayakan kesehatan Dengan menerapkan sistem dan manajemen pengolahan sampah, manfaat yang diperoleh antara lain mengurangi timbunan sampah Penggolongan jenis sampah dapat didasarkan pada komposisi kimia, sifat mudah tidaknya mengurai, mudah tidaknya terbakar, berbahaya dan tidaknya, serta karakteristiknya Dengan pemisahan sampah, kita juga dapat ikut pembantu kemungkinan terjadinya resiko pencemaran Sayangi lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya Pesan ini dipersembahkan oleh Berita berikutnya, Pemirsa Sebanyak tujuh pelajar yang berasal dari sekolah yang berbeda di kota Parepare Terjaring rahasia saat asyik bermain game di warnet pada jam belajar berlangsung Berikut berita selengkapnya Sebanyak tujuh pelajar yang berasal dari sekolah yang berbeda di kota Parepare Terjaring rahasia saat asyik bermain game di sebuah warnet pada jam belajar sedang berlangsung Menurut Kepala Seksi Operasi Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Parepare, Suardi mengatakan Ketujuh pelajar tersebut terjaring rahasia pada hari Kamis 31 Maret lalu Yang ditemukan di sekitar Jalan Muhammadiyah Pelajar yang terjaring hari tujuh Tujuh di Jalan Muhammadiyah tiga orang Sedang dia main Playstation Pak pada saat dia belajar Jadi sebagian ini yang bolos, sebagian tidak masuk sekolah Maksudnya memang dia tidak sampai di sekolah Dia tidak masuk belajar Dan sebagian sudah belajar, dia keluar Ini yang bolos lah istilahnya Dia dikembalikan nanti setelah ada orang tuanya Atau ke gurunya yang datang di sini Suardi menambahkan bahwa operasi ini dilakukan Sebagai upaya untuk meminimalisasi Para siswa, baik SMA maupun SMP Agar tidak bolos pada saat jam belajar berlangsung Pembinaan ini selanjutnya diserahkan Kepada pihak sekolah dan mengarahkan Agar anak-anak didik, khususnya anak muda Sehingga tidak terjerumus terhadap hal-hal negatif Dan yang tidak bermanfaat bagi siswa itu sendiri Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing Setiap manusia membutuhkan pendidikan Sampai kapan dan dimanapun ia berada Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia Di era globalisasi ini Kita bangun diri ini agar bermertabat di masyarakat dunia Dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan Dipersembahkan oleh Berita terakhir untuk hari ini Sebanyak 9 anggota majelis pengawas daerah notaris kota Parepare Dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan Berikut berita selengkapnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Melantik 9 anggota majelis pengawas daerah notaris kota Parepare Pada Kamis 31 Maret lalu Dalam penantikan yang sekaligus pengambilan sumpah tersebut Berlangsung di Aula Kantor Imigrasi Kelas 2 Parepare Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Sahabuddin Kilkoda dalam sambutannya mengatakan Bahwa dengan adanya undang-undang Maka pengalihan kewenangan pengawasan terhadap notaris Yang merupakan implikasi dari reformasi di bidang hukum Menurut sahabuddin, pelantikan anggota majelis pengawas notaris Terdiri dari beberapa unsur diantaranya unsur pemerintah, unsur sekretaris, dan unsur akademisi Oleh karena itu, pihaknya berharap dengan berjalan dan berfungsinya majelis pengawas daerah notaris Akan dapat menciptakan iklim ketenangan dan suasana kondusif bagi pelaksana profesi notaris Sehingga pelayanan terhadap masyarakat juga semakin meningkat Hadir pada kegiatan ini, Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe, sejumlah notaris Serta beberapa pejabat eselon lingkup pemerintah Kota Parepare, serta tamu undangan lainnya Demikianlah pemirsa sajian berita seputar parepare peduli untuk edisi hari ini Semoga informasi yang kami hadirkan mampu menambah wawasan Anda seputar kota parepare Saya, Tidunur Utami, mewakili segenap kru yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton